Semoga bermanfaat Minta tolong dijaga bantuan ini Biar manfaatnya sampai selama-lamanya PT. Pelni Persero menyalurkan bantuan sumur bor dan sarana air bersih Untuk musola asanur di Dusun Mahkemdowo Desa Sidomulyo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo Bantuan disalurkan untuk mengatasi kesulitan air bersih di Dusun tersebut Bantuan tersebut diberikan oleh PT. Pelni Persero dengan menggandeng yayasan Masjid Nusantara BUMN Pelayaran Nasional itu membangun sumur bor, penampungan air, tempat berhudu, serta sarana MCK Penyerahan bantuan ditandai pematangan tumpeng dan dihadiri manajer program kemitraan dan bina lingkungan PT. Pelni Persero, Sinta Suraida Dan Direktur Yayasan Masjid Nusantara, Pras Purworejo Bantuan berawal dari komunikasi yang dijalin antara PT. Pelni Persero dengan yayasan Masjid Nusantara yang berpusat di Bandung, Jawa Barat Dari hasil sinergi itu, PT. Pelni Persero menyalurkan bantuan Sehingga terrealisasi pembangunan sarana air bersih untuk masjid di Kabupaten Bogor dan Purworejo Saya awalnya sudah lama followernya Instagram dari Yayasan Masjid Nusantara Saya sering-sering melihatkan status dan lain-lainnya Terus adalah keluar cerita tentang bantuan sumur air bersih saat itu, tapi saya lupa di mana Sudah, saya langsung mention Saya bilang bisa tidak bantu PT. Pelni, saya bilang gitu Tapi ini khusus PT. Pelni, atas nama PT. Pelni sendiri Tidak rame-rame, biasanya kan rame-rame ya Khusus PT. Pelni, sudah, Bu Yati menghubungi saya Nah, awal dari situ ceritanya Kemudian, saya minta kirim proposal untuk dua sumur Untuk dua bantuan sumur Dari situ diproses Alhamdulillah sudah terlaksana dua sumur di Bogor dan di Purworejo ini Bu, harapannya apa nih, Bu? Harapannya kita bisa terus bermanfaat untuk masyarakat banyak, PT. Pelni Kepada masyarakat, Bu? Kepada masyarakat, minta tolong dijaga bantuan ini Biar manfaatnya sampai selama-lamanya Masyarakat menyambut antusias adanya bantuan itu Sumur bor dan sarana air bersin merupakan jawaban Atas persoalan yang selalu dihadapi warga Saat musim kemarau Sumber air di dusun itu berkurang debitnya saat kemarau tiba Bahkan kerap tidak mencukupi kebutuhan harian warga Akibatnya, aktivitas pokok termasuk ibadah di masjid menjadi terganggu Untuk mencukupi kebutuhan, selama ini warga Mengandalkan bantuan air bersih dari pemerintah Kabupaten Purworejo Apalagi buat kita Lima kali sehari Bisa untuk sholat Bagaimana caranya sholat Pertama dengan berbunyi Semua mengucapkan bismillahirrahmanirrahim Bantuan sumur air bersih Desa Makumdowo Dari PPPL ini Untuk dusun Makumdowo Saya kerasa semoga bermanfaat Amin Silahkan Pak Tuhan, Tuhan, Tuhan Ya, silahkan Ada seorang santri itu Sampai berak di sembarang tempat Sampai saya itu nangis kok Kok bisa begitu Yang saya selidiki Ternyata memang karena gak ada air Nah, setelah itu saya Karena punya keyakinan kepada Allah SWT Bermudah Saya mendatangkan Teman-teman dari Jogja Yang intinya minta bantuan Supaya ada Bantuan air bersih Atau Ya, nanti khususnya untuk mahjur Setelah satu minggu Ternyata kok ada kabar dari Pak dosen Ini ada bantuan dari PPPL ini Besok ada Bantuan sumur buria Alhamdulillah sekali Ternyata doa saya kobur Itu intinya gitu Dan pada hari pagi hari ini Atau siang hari ini Sudah diserahkan Dan saya terima dengan sepenuh hati Mudah-mudahan Lingkungan khususnya masjid Dan lingkungan Dukung makmur pada umumnya Bisa memanfaatkan deman maksimal Pemakmuran Salah satu program pemakmuran kami ada Memberikan sarana Berupa sumur Dan toilet Buat masjid Tempat duduk juga termasuk disana Cuma untuk Sido Mulyo ini Tempat air saja Buat Sido Mulyo Alhamdulillah Kalau masjidnya ada Kokoh dan layak Namun Kekurangannya itu Disarana sumur airnya Jadi kami memberikan rekomendasi Ke PT Pelni Untuk Pengadaan sumur air bersihnya Terutama buat masjid Tapi secara umumnya Buat masyarakat di Dusun Apa namanya Makam Dovo Disini Artinya selain untuk Apa Tempat Untuk wuzu Jamaah Ini juga bisa dimanfaatkan Untuk kebutuhan rumah tangga ya Pak ya Boleh Boleh buat segitian Utama harian Masyarakat Keluatan rumah tangga Model kayak MCK Karena kami juga sediakan Toiletnya Kami Sangat Apa namanya Miris Ketika mendengar Sudah bertahun-tahun Kalau lebih 10 tahun Disini ketika kemarau Itu sulit air Dan biasanya Kalau tahun-tahun sebelumnya Bantuan dari Pemerintah Atau dari Swasta Itu berupa Air bersih Pia kendaraan mobil Tanky Hanya isi ulang Itu kan Kebutuhannya setiap hari Sedangkan isi ulang Jadinya Warga harus menyiapkan Tempat penampungan Untuk diirit-irit Penggunaan Selama sekian hari Untuk Sampai mobil itu Datang lagi Harapannya Kalau dari kami Mudah-mudahan Untuk ibadah Dari kaum muslimin Disini Terutama buat Salat berjamah Bisa lebih Lebih mudah Digunakan Kemudian juga mereka Lebih Semangat Ibadahnya Kemudian Buat sehari-harinya Meringankan Masyarakat Kalau tadinya Kesulitan air Harapan kami Nitip amanahnya Untuk dirawat Dijaga Supaya bisa bertahan lama Ke anak cucu mereka Masih ada Tempat ini Sekarang Setelah menerima bantuan Dari PT. Pelni Persero Masyarakat bertanggung jawab Untuk merawat Sarana itu Sehingga terus bisa Memberikan manfaat Untuk memenuhi Kebutuhan Jangka panjang Tim Galeri Berita Channel Melaporkan